Terima kasih. Pukul 23 waktu Indonesia, bagian barat, hanya di RTV. Saya Ratno Ayu, salam handbag crime, penumpas kejahatan. Sepanjang tahun 2021, tingginya kasus kriminalitas di sejumlah daerah masih menghantui dan meresahkan masyarakat Indonesia. Sebut saja, kasus kriminal seperti pembunuhan, kejahatan jalanan, aksi brutal geng motor, hingga narkoba yang mencerat para artis ibu kota setiap hari mewarnai kehidupan warga dan menghiasi wajah media masa. Bahkan, tidak sedikit dari kasus kriminal yang terjadi mengakibatkan korbannya terluka hingga berujung hilangnya nyawa. Menurut kriminolog Luki Nur Hadianto, aksi kejahatan yang terjadi di sepanjang tahun 2021 didominasi oleh para pelaku yang sebegian besar berada pada usia produktif. Meski pandemi COVID-19 masih menjadi ancaman di tahun 2021, namun angka kejahatan masih saja tinggi. Kalau kita melihat gradasi bentuk kejahatan dari awal tahun ini, yang paling pertama memang kejahatan yang bersifat situasional. Dalam hal ini kemudian yang bersifat property crime, terus kemudian yang terkait dengan spousal homicide atau kemudian pembunuhan karena adanya faktor emosional. Yang ketiga adalah saat kemudian adanya kejahatan-kejahatan yang bersifat eksintasional atau kejahatan-kejahatan yang memang menunjukkan jati diri. Seperti apa? Narkoba misalkan atau kemudian geng motor dan lain-lainnya. Memang paling dominan adalah usia-usia produktif ya. Saat ini kemudian bisa kita kategorikan, kemudian remaja sampai kemudian usia-usia di bawah 50 tahun. Dampak dari tahun 2020 yang kemudian dimanfaatkan lagi di tahun ini, kemudian berdampak pada tingginya angka kejahatan yang bersifat tadi sudah katakan, yang bersifat property, terus kemudian eksistensi, sampai kemudian bersifat sikap yang bersifat impulsif. Menurut Luki, untuk menekan angka kriminalitas perlu ada kerjasama dari berbagai pihak. Mulai dari aparat kepolisian, masyarakat, hingga pemerintah, agar peluang dan ruang gerak para pelaku kejahatan semakin sempit. Memang kita tidak bisa hanya bertumpu pada aparat penegak hukum saja ya. Saya rasa dalam konteks tertentu mereka dihadapkan pada kondisi yang kita sebut sebagai disaster policing, atau pemulisian dikala bencana seperti ini yang memang tidak pernah kita alami sebelumnya. Maka aparat penegak hukum butuh dukungan dari masyarakat juga, terus kemudian pemerintah, ataupun dalam hal ini kementerian-kementerian lainnya yang terkait dengan aspek kemudian terhadap perempuan, terhadap anak, terhadap orang-orang yang memang pada kondisi termasuk. Buki menambahkan, terkait aksi kriminal di tahun mendatang, tren kejahatan yang terjadi akan kembali didominasi seperti yang terjadi di sepanjang tahun 2021. Diharapkan, aparat penegak hukum dapat meminimalisir kejahatan yang akan terjadi, sehingga dapat mengurangi jatuhnya korban, baik harta maupun nyawa di kalangan masyarakat. Dari Jakarta, Ijur Ramadhani, Hilang Rahmat, Turnback Line RTV J 不是 dan subscribeIELA yang Terima kasih.